Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Ahmad Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube dimanapun anda berada Kami merasa bergembira hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya Dalam keadaan jihad walafiat Semoga semua ini menjadi keberhan bagi hidup kita Dan mari kita syukuri kenikmatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita rindukan sahabatul utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa Jika kita amalkan Namun sebelum kita mulai Kami ingatkan kepada saudara-saudaraku Biasakanlah untuk menyimak video Secara utuh dari awal sampai akhir Agar terhindar dari kesalahpahaman Dan jika anda berkenan untuk like Subscribe, komen, dan share video kami Kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya Baiklah mari kita mulai Yang pertama Kita sampaikan judulnya Yaitu Kisah nyata Pengamal surat al-ikhlas seratus kali Meninggal masih punya hutang Dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Amalan surat al-ikhlas yang hanya pendek Yang sangat pendek hanya empat ayat Itu ternyata sungguh luar biasa Karena Hanya empat ayat itu sebanding Dengan Sepuluh juz al-quran Karena Satu kali membaca surat al-ikhlas Seakan-akan ia membaca sepertiga Dari al-quran Yang Beranyaknya ada 30 juz tersebut Disini juga ingin kami sampaikan Bahwa Dikisahkan Suatu saat Nabi Muhammad S.A.W Sedang Duduk Di pintu kota Madinah Ketika itu Tiba-tiba Lewatlah Jenazah Seorang laki-laki Lalu Nabi Muhammad S.A.W Bertanya Masihkah Dia punya hutang Dijawab Oleh sahabat Nabi Dia punya hutang Empat dirhem Jawab Orang-orang Yang membawanya Dia mati Sedang Sedang Dia belum Sempat Membayarnya Nabi Muhammad S.A.W Berkata Solatilah Olehmu Sekalian Karena Aku Tak akan Menyulati Orang Mati Yang masih Berhutang Sedang Dia Belum Melunasinya Itu betapa Beratnya Yang namanya Hutang Jika Seseorang Sampai dengan Meninggalnya Belum Membayarnya Maka Nabi Menyarankan Untuk tidak Berhutang Namun Disini Ada satu Kisah yang luar biasa Dari Kelanjutan Kisah ini Mari kita Mulai berikutnya Kemudian Turunlah Malaikat Jibril A.S. Lalu Bertanya Kepada Nabi Muhammad Hei Muhammad Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Mengucapkan Salam Kepadamu Dan Berfirman Aku Telah Mengutus Jibril Menyerupai Orang Itu Lalu Melunasi Hutangnya Bangkitlah Engkau Dan Solatilah Karena Orang Itu Mendapatkan Ampunan Dan Barang Siapa Menyolati Jenazahnya Maka Akan Mendapatkan Ampunan Pula Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alassalam Bertanya Hei Malaikat Jibril Dari Manakah Dia Mempunyai Kemuliaan Seperti Itu Maksudnya Punya Hutang Kok Sudah Dirunasi Dan Siapa Yang Melunasi Apa Kemuliaan Yang Dipunyai Orang Ini Meskipun Mati Masih Punya Tanggungan Hutang Jibril Jibril Menjawab Karena Dia Tiap Hari Membaca Seratus Kali Surat Kulhuwawawahad Atau Surat Al-Ikhlas Karena Di dalam Surat itu Ada Keterangan Tentang Sifat Sifat Allah Dan Pujian Terhadapnya Jadi Itulah Keistimewaan Keunggulan Dan Kedahsatan Surat Al-Ikhlas Jika Sehari Malam Anda Membacanya Seratus Kali Anda Bisa Membaca Sehari Itu Dengan Cara Setelah Selesai Surat Fardu Sebanyak Lima Kali Itu Setiap Kali Anda Hanya Membutuhkan Dua Puluh Surat Al-Ikhlas Maka Selama Lima Kali Sehari Duhur Asar Makrib Istasubuh Maka Gendaplah Seratus Kali Jika Anda Ingin Membacanya Seperti Itu Karena Disini Tidak Dijelaskan Bagaimana Membacanya Dan Caranya Bagaimana Hanya Dijelaskan Bahwa Setiap Hari Orang Yang Meninggal Punya Hutang Itu Yaitu Membacanya Seratus Kali Tetapi Ada Tuntunan Rasulullah Yang Lebih Baik Itu Ketika Selesai Menjalankan Solat Fardu Dan Solat Sunnah Hajat Atau Tahajud Atau Sunat Dukah Semuanya Baik Ya Tadi Bisa Disampaikan Setelah Selesai Sunat Fardu Ketika Nabi Mengatakan Itu Nabi Menyebjakan Pula Mangkoro'a Fi Omrihi Marrotan La Yahruju Minat Dunia Khatta Yaromakan Huf Viljannati Khususun Main Koro'aha Bis Solat Watil Khansi Fi Kulli Yaumin Marrotan Yas Fa'u Yaum Al-Kiamati Lijami'i Akriba'ihi Wa Asyirotihi Min Mangkot Istau Jaban Naruh Yang Artinya Barang Siapa Membaca Surat Al-Ikhaz Sekali Seumur Hidupnya Maka Dia Takkan Keluar Dari Dunia Sebelum Dia Melihat Tempatnya Di Surga Khususnya Orang Yang Membacanya Pada Solat Lima Waktu Sekali Setiap Harinya Maka Dia Akan Memberi Safaat Pada Hari Kiamat Kepada Seluruh Kerabat Dan Familinya Yang Sepatutnya Masuk Neraka Hadis Al-Ar Ba'in Jadi Tidak Hanya Akan Dirunasi Oleh Allah Tetapi Ini Juga Akan Bermanfaat Bagi Seseorang Yang Mengamalkannya Setiap Kali Di Dalam Surat Lima Waktu Membaca Kul Allah Satu Kali Jadi Namun Kesimpulannya Bahwa Kita Sebagai Orang Biasa Tidak Boleh Begitu Hanya Membaca Surat Al-Ikhlas Tanpa Ada Usaha Tapi Yang Penting Kita Harus Yang Namanya Bekerja Dan Usaha Menjadi Pilihan Kita Yang Bijaksana Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Seterus Akhir Al-Kalam Bila Ito Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh